Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul terungkap mantan istri adik Jayusman calon suami Ayu Ting Ting berhijab dan punya jabatan mantre terungkap mantan istri adik Jayusman calon suami Ayu Ting Ting berhijab dan punya jabatan mantre seperti yang kita ketahui Ayu Ting Ting ini tengah menjadi perbincangan hangat Ayu Ting Ting yang sekarang terlihat sedang kosmeran dengan adik Pradana Jayusman adik Pradana Jayusman yang adalah muda satu anak sedang berhubungan spesial dengan Ayu Ting Ting kemunculan adik pertama kali disadari publik saat ia ikut memberikan kejutan ulang tahun pada Umi Kamsung ternyata adik dan ayu selama ini sudah menunjukkan kode adanya hubungan spesial antara mereka berdua bersama adik ayu digadang-gadang bakal segera naik ke pelaminan dan melepas status janda ia juga mulai berani terang-terangan menunjukkan kasmarannya bersama adik di depan kamera baru-baru ini ayu ting ting sampai mendapatkan peringatan dari peramal terkait masa depan hubungannya dengan adik adik Pradana Jayusman merupakan mahasiswa lulusan ITB yang mendapatkan beasiswa di University of Twinty Belanda sementara itu netizen masih dilanda penasaran dengan sosok mantan istri adik Pradana Jayusman adik sebelumnya pernah menikah dengan wanita bernama Fatima Saidah dan dikarunyi seorang putri bernama Rania sayangnya rumah tangga mereka harus rendas karena perceraian di tahun 2016 Fatima sendiri juga ternyata bukanlah orang sembarangan karena berstatus sebagai dokter spesialis anak masa lalu adik peramal Mika Ros yang juga berteman baik dengan ayu ting ting lantas memberikan peringatan salah tingkah Mika Ros lantas mengatakan bahwa ayu tak boleh lagi hidup salah langkah dalam memilih pasangan hidup bukan tanpa alasan Mika yang cukup tahu kehidupan ayu ting ting ingin sang biduan justru menjalani hidup yang semakin sulit oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita sanggupnya sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati